Sebuah koalisi dinilai dari gagasan yang diusungnya. Dari gagasan itu, akan diketahui apakah koalisi yang terbentuk memang untuk memperjuangkan ide-ide atau semata kumpulan bagi-bagi kekuasaan. Koalisi Indonesia Maju, KIM, berangkat dari gagasan yang diusung bersama. Ini tampak saat deklarasi Partai Demokrat mengusung Prabowo sebagai Presiden 2024. Selain kemeriahan acara deklarasi, juga tergambar jelas bagaimana gagasan dasar koalisi Indonesia Maju akan memimpin negeri ini jika terpilih. Tema berkelanjutan dan perubahan yang menjadi landasan utama disampaikan terang-benerang dalam pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono maupun Prabowo Subianto. Pembangunan Indonesia terus berlanjut karena adanya fondasi yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Sejak Soekarno, Soeharto, Habibi, Gus Dur, Megawati, Susilu Bambang Yudhoyono, dan kini Jokowi. Mereka berhasil membangun fondasi yang kuat sehingga dapat diteruskan oleh penerusnya. Prabowo bahkan secara khusus memuji SBY sebagai Presiden ke-6 yang telah membangun fondasi sehingga pemerintahan Jokowi dapat berjalan seperti saat ini. Dan bagi Prabowo, program-program Jokowi saat ini juga merupakan fondasi kuat untuk dilanjutkan karena hanya dengan begitu Indonesia akan terus bergerak maju. Perubahan juga dilakukan terutama dalam menghadapi hal-hal yang belum selesai seperti kemiskinan dan korupsi. Ini terlihat dalam 17 program strategis yang selalu dikemukakan Prabowo dalam setiap kesempatan. Mengusung ide atau gagasan dan melemparnya ke publik sebagaimana terlihat saat deklarasi Partai Demokrat mengusung Prabowo sebagai Presiden 2024 adalah salah satu indikasi berpolitik yang sehat. Hanya dengan begitu, pemilih jadi tahu siapa dan apa yang dipilihnya sehingga tidak terjebak seperti membeli kucing dalam karu. Prabowo Subianto, the man of our time.